Hai ya sekarang kita masuk pada halaman 73 yang tas kedua ya download news item teks kita harus mendownload sebuah item news item ya dari internet nah ini petunjuknya ikuti langkah-langkah berikut untuk mendownload sebuah teks news item dari situs yang telah diberikan kemuridian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di bawah ini berdasarkan berdasarkan teks tersebut dan diskusikan jawabannya dengan ke kelas kamu nah ini dia nomor satu dalam berkelompok downloadlah sebuah berita dari halaman berikut ini dari dari alamat ini Jadi kalian ketik gini ya di browser Nah sekarang sudah saya buat.browsernya ketik itu di sini ya di sini ketik adresnya alamat it adresnya lengkapnya lengkap jangan ada yang tertinggal titik dua geris miringnya www.dmail.itik semuanya lengkap sampai HTML.html jangan ada yang salah-salah karena kalau berbeda salah itu akan tidak ketemu hasilnya nah hasilnya seperti ini dari mail online dari daily mail ya ini berita dari orang Inggris kalau tidak salah ini yang punya entah Inggris entah mereka lah ya jadi keluarnya seperti ini nah itu nomor nomor satu kemudian nomor dua pikirkan secara individu bacalah news item itu secara seksama kemudian respon atau jawabnya pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya nomor satu tentang apa berita tersebut nah berita tersebut adalah tentang apa kita lihat di sini nah ini berita itu adalah tentang eh inspiration apa namanya tentang inspiration teenager ya dia baru 13 tahun dari 15 tahun dari Illinius ya yang telah menciptakan sebuah aplikasi anti-bully ya waktu itu dia masih memulai aplikasi ini di umur 13 tahun ya dia menciptakan aplikasi yang bernama rating ya ini dia mana dia rating ini dia aplikasi nah ini dia nama aplikasinya itu dia tentang ceritanya cerita dari eh news item ini lanjut siapa yang menulis berita tersebut nah kita lihat lagi siapa yang menulisnya ini dia Naomi Greenway ya untuk mail online jadi yang menulis si Naomi Green Greenway Greenway ya Greenway nomor C kapan berita tersebut dipublikasikan kita lihat lagi beritanya dipublikasikan di ini dia published nah ini dia dipublikasikan jam 12.51 GMT 27 Desember tahun 2015 lanjut siapa Trisna Prabu yang D ini eh Trisna Prabu itu adalah yang menciptakan aplikasi rating ya Nah kita lihat di sini dia menciptakan aplikasi rating nah si device rating app nomor 9 kenapa dia disebut techwis ya yang More ya ya yang menciptakan aplikasi rating nomor 9 kenapa dia disebut techwis ya yang More ya 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 apa yang dia ciptakan nah kenapa dia disebut techwallis karena dia yang bertil menciptakan sebuah teknologi yang bernama rating dan fungsinya untuk anti buli anti buling ya ya itu dia jadi yang menciptakan sebuah teknologi yang bernama rating dan fungsinya untuk anti bully anti bullying ya Nah ini dia jawabannya Nah rating itu Nah cara kerjanya ini dia Software men-scan pesan-pesan atau posting-postingan Yang memiliki konten ofensif Atau penyerang dan membuat sebuah peringatan Seperti apakah pesan ini memang cocok untuk kamu Nah seperti itu Yang F itu ya Jadi seandainya kamu menget Jadi rating ini setelah saya periksa Dia aplikasi yang seperti keyboard Dan dia memeriksa Apa yang kita tulis di keyboard tersebut Dan seandainya ada kalimat-kalimat bully Di dalam keyboard itu Waktu kita nulis Maka muncullah peringatan seperti ini Apakah kamu ingin mempause, mereview, atau memikirkan ulang Sebelum mengetik sesuatu yang mungkin bisa Yang mungkin ofensif ya Bersifat menyerang Nah itu dia Seperti ini Jadi ini prom namanya ya Yang muncul ini Ini dia Ini prom namanya Nah lanjut Apakah Trisa melakukan percobaan untuk membuktikan bagaimana software tersebut bekerja Apa hasilnya Nah disini juga disebutkan bahwa Trisa itu memang melakukan trial Nah ini dia Nah ini dia Trisa 1500 ya Dan menemukan bahwa Menerima rating prom Mereka merubah keputusan Ada 93% orang yang merubah keputusannya Ketika menulis di keyboard Sehingga Tidak jadi Mengirim pesan-pesan Yang bersifat membuli Nah ini dia Nomor H Apakah Apa yang Menginspirasi Trisa Untuk membangun software tersebut Nah dia melihat Nah ini dia Kita lihat ya Nah ini dia Trisa Memutuskan Untuk Membuat ini Karena Di tahun 2013 Setelah mempelajari Ada orang Ada anak yang berumur 11 tahun Anak perempuan yang berumur 11 tahun Dari Florida Yang bunuh diri Ya Dia bunuh diri Setelah Berulang kali Dibully oleh orang Nah inilah Yang menginspirasi Si Trisa ini Untuk Membuat aplikasi Raving tersebut Bagaimana Stop block and tell Method Metodenya Bekerja Jadi metode Stop block Dan Stop block Dan tell Ini bekerja Nah cara kerjanya Adalah Dia Dia Kita lihat Di sini Kita lihat Di sini Ya Jika Jadi Cara kerjanya Jika Ada seseorang yang Menerima Sebuah pesan Yang bersifat Membuli Ya Mereka akan Menghentikan Apa Apa yang sedang Mereka kerjakan Ya Sehingga Memikirkan Ulang Setelah Memikirkan Itu Dia bisa Mereka bisa Memblok Kata-kata tersebut Atau dari orangnya Tersebut Dan bisa juga Langsung Menyampaikannya Kepada orang tua Ya Lewat Aplikasi ini Atau Jadi aplikasi ini Bisa Mendeteksi Kata-kata Yang Muncul Di 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 Pesan-pesan Yang dia terima Nah Apa yang Trisha Pikirkan Tentang teknologi Dan tanggung jawab Terhadap Anak Anak-anak Remaja Nah Jawabannya Adalah Nah Kita Lihat Yang mana Kemarin Tadi Itu Ya Karena Teknologi Itu Mem Apa Namanya Memiliki Tanggung jawab Yang tinggi Ya Ya Dia Merespon Dia Merespon Kepada Cyber Bullie Ya Cyber Bullie Terhadap Anak-anak Ya Kita Lihat Yang mana Tadi Itu Saya Sudah Menemukannya Tunggu Sebentar Ya Sebentar Yang mana Itu Nah Ini Dia Ya Dia Membully Ya Jadi Tanggung jawabnya Itu Makin Besar Karena Semakin Semakin Banyak Ya Sebentar 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 Ya Sebentar Di mana Dia Nah Ini Sebentar 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 Nah Ini Dia Ya Dia Karena Sebab Mayoritas Dari Kita Selalu Bersinggungan Dengan Social Media Dan Masalah Bullie Ini Selalu Bertumbuh Selalu Bertumbuh Nah Ini Dia Ya Itu Dia Jawabannya Nah Itu Sudah Selesai Yang J Nah Kemudian Yang Nomor Tiga Dalam Kelompok Diskusikan Jawaban Kamu Bandingkan Jawaban Kamu Dengan Teman Teman Kamu Ya Nomor Empat Periksa Jawaban Kamu Itu Dengan Seluruh Anggota Kelas Nomor Lima Dalam Dengan Berpasangan Identifikasi Kalimat Langsung Pada Teks Kemudian Rubah Kalimat Langsung Tersebut Menjadi Kalimat Tidak Langsung Atau Kalimat Yang Melaporkan Nah Kalau ini Nomor Lima Ini Kita Buat Kita Jawab Nanti Di Video Yang Lain Dan Juga Saya Berencana Bukan Berencana Sudah Membuatkan Sebuah Terjemahan Dari Video Ini Bisa Kalian Lihat Di Playlist Playlist Dari Pas 12 Ini Nah Barangkali Itu Dulu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Dan Like Videonya Diskusikan Dengan Teman Ya Mudah Mudah Bermanfaat Sampai Jumpa